Halo setulur apa kabar hari ini semoga senantiasa kita selalu diberi kabar baik dan selalu diberi kesehatan Oke setulur berjumpa lagi dengan lemon di channel dan dalam perjumpaan kali ini saya akan memanen cangkoan warut taiwan ya cangkoan warut taiwan dan akan saya tata akar serta cangkoan ini akan saya tanam kembali Oke sedulur selamat menyaksikan nah cangkoan warut taiwan ini kurang lebih umur 15 hari dan Insya Allah sudah aman kita panen karena saya sudah pernah ke memanen cangkoan warut taiwan ya dari pohon ini dan sudah saya tanam kurang lebih 1 bulan di ground nanti kita lihat bersama-sama ya pertumbuhannya dan tujuan saya menyangkok satu mata tunas pada warut taiwan ini nantinya untuk lanjutan batangnya atau terusan batang warut taiwan ini saya menggunakan tunas tersebut ya jadi seperti ini kurang lebih ya cangkoannya dan ini akan kita potong nah sekarang sudah kita potong ya dari batang bawahnya dan untuk batang atasnya ini nanti kita akan tanam kembali dan untuk kita cangkok nantinya kalau sudah tumbuh subur ya nah jadi seperti ini ya kita cangkok dengan satu mata tunas dan tunas ini nantinya akan kita gunakan untuk terusan batang batang utama dan kita lihat akarnya sudah tembus ke bawah sudah bisa untuk kita tata akar di ground dan kita juga menggunakan tatakan ya supaya akarnya tidak tunjang ke bawah dan untuk tahapan selanjutnya kita akan bersihkan dari media ya kita bersihkan dari media tanam dan untuk media tanam ini sendiri saya menggunakan pasir sungai saya campur dengan sekam lampu ya jadi untuk akar sendiri mudah mudah untuk tumbuh dan bisa kita lihat akarnya sangat banyak sekali ya dan keuntungan menggunakan media tanam pasir sungai dengan campuran sekam lampu ini sendiri untuk akar mudah gampang sekali untuk tumbuh ya serta poros air nah sebelum kita tata akar untuk batang bawahnya kita akan tanam dulu ya kita tanam dulu batang atasnya atau tangkoan warutaiwan ini oke kita lanjut tanam di polybag yang bekas tadi dengan menggunakan media tanam yang yang sama ya nah sekarang batang atasnya sudah kita tanam ya kita gunakan penopang ya supaya tidak robo nanti sewaktu tertimpa angin dan kemungkinan akan kita cangkok kembali setelah akarnya sudah benar-benar subur ya dan untuk tahapan selanjutnya kita akan seleksi akar pada batang bawahnya yang akan kita tata akar di ground ya akan kita tanam di ground nantinya kita akan seleksi akar kita pilih akar yang jajar dan memutar nah saya rasa sudah cukup ya kita seleksi akar kita juga akan pruning daunnya untuk mengurangi penguapan dan untuk mengurangi stress pohon ya karena kita tanam di media yang baru oke lor untuk sementara kita ground menggunakan polybag ya polybag ukur 40an karena saya rasa sudah cukup ya karena lumayan besar dan untuk tahapan selanjutnya saya saya menggunakan tatakan memakai kantong plastik bekas yang kita kita isi dengan tanah ya tanah basah dan tujuan kita untuk menggunakan tatakan sebelum kita tanam untuk mempermudah kita menata akar dan mencegah akar supaya tidak tunjang ke bawah ya nantinya dan setelah kita selesai merapikan tatakan akarnya tahap selanjutnya kita akan menata akar pada warung taiwan ini jadi kita tata searah tumbuh dengan akarnya ya supaya bisa tumbuh ke samping dan tidak tunjang ke bawah setelah kita rasa sudah rapi kita siap menimbun dengan media tanam dan kita tunggu sampai benar-benar subur lalu kita sambil melakukan pengelosan ya pada pucuk supaya mempercepat batang untuk tumbuh besar selamat menikmati oke lor kita akan lihat ya tangkoan marutaiwan yang sudah saya tanam kurang lebih satu bulan yang lalu kita akan melihat sama-sama seperti apa pertumbuhannya nah jadi ini adalah warutaiwan yang dulunya saya cangkok satu mata tunas saya tanam kurang lebih satu bulan yang lalu dan pertumbuhannya sudah sangat subur ya dan saya juga masih melakukan pengelosan pada bujuk untuk mempercepat ya pembesaran pada batang batang terusan dari batang utama ini ya oke lor demikian video saya kali ini semoga menginspirasi bagi kita semua tetap semangat dalam perkara seni bonsai dan salam satu hobi selamat menikmati